Allahumma rahamna bilqur'an Bismillahirrahmanirrahim Baik kita baca A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul arayitum in asbah ma'ukum gawran Faman yaktikum Faman yaktikum bima'im ma'in Para pencinta Al-Quran Mari kita bahas dari awal Qul ya Ini jangan sampai dibaca pantul Seperti biasa jangan sampai dibaca pantul Karena lam ini bukan huruf kolkola Jadi masih ingat kolkola itu ada berapa Ya betul Ada lima Kofto, bakjim, dan dal Kotobujadin Atau abe, aja, ade, ato, ako Ya betul Jadi juga tidak boleh dibaca berdengung Seperti kul arayitum Tidak boleh Ya jadi harus ditahan Kul arayitum Ya betul Kemudian setelah lam sukun Ada alif Alif ini cara membacanya Lisan kita atau mulut kita dibuka lebar A A I U Ba Aro Aitum Kemudian Ro tidak boleh lebih dari dua getaran Ro tidak boleh Jadi harus dua getaran Ro Aro Aitum Ya Kul arayitum In asbaha ma'ukum Kul arayitum Ditahan Tidak boleh dibaca Kul arayitum Tidak boleh Begitu juga dengan ini In asbaha Non sukun bertemu alif Ini juga dibaca izhar Tetapi ini izhar Halqi Kalau yang mim sukun Izhar syafawi Kalau non sukun Itu namanya Izhar haqi Ini juga tidak boleh dibaca dengung In asbaha Tidak boleh Atau memantul In asbaha Tidak boleh Izhar itu jelas Tidak berdengung Dan tidak memantul Jadi ditahan In asbaha Kemudian disini ada sod Ini mecucu ya Karena huruf sod ini Huruf istilah As Jadi mecucu Lidah terangkat ke atas As Begitu Asbaha ma'ukum Ha sama ma'ukum Dibaca sambung Walaupun tulisannya tidak sambung Asbaha ma'ukum Tidak boleh dibaca Asbaha ma'ukum Tidak boleh Kemudian Ma disini Panjangnya lima atau enam harokat Ini namanya Mat wajib Mutasil Jadi lima Enam harokat Atau lima Enam ketukan Contoh Ma'ukum Begitu ya Kul aru'aitum In asbaha Ma'ukum Ghawran Faman Ya'tikum Disini juga ada Mimsukun bertemu dengan Goen Sama dengan ini Mimsukun bertemu Alif Ini namanya Idhar Syafawi Ini juga begitu Mimsukun bertemu Goen Itu idhar Syafawi Tidak boleh Berdengung Contoh Ma'ukum Tidak boleh Jadi harus ditahan Ma'ukum Ghawran Faman Ya'tikum Ya ditahan ya Kemudian Disini ada Tanwin Bertemu dengan Hurufa Ini namanya Ikhfak Hakiki Masih ingat ya Di ayat-ayat sebelumnya Ikhfak Hakiki Itu Bacaannya Samar Kemudian Diikuti Berdengung Contoh Bigunah Nunsukun bertemu Dengan Non Idgom Bigunah Jadi ada Empat huruf Idgom Bigunah Itu Iyak Nun Mim Dan Waw Apabila Nunsukun Atau Tanwin Bertemu Salah satu Dari huruf Empat Tadi Dinamakan Idgom Bigunah Jadi cara Membacanya Berdeng Berdengung Masuk Nonnya Tidak dibaca Langsung ke Iyak Ini Dan Dengung Mimsukun Bertemu Ini Namanya Ikhwa Syafawi Jadi cara Membacanya Berdengung Contoh Tidak boleh Dibaca Kum Tetapi Kemudian Disini Ada Mat Wajib Mutasir Jadi Bacanya Mat Panjang Ini Lima Atau Enam Harokat Lima Atau Enam Ketukan Contoh Bima Ya Dak boleh Baca Bima Im Kemudian Tanwin Bertemu Mim Ini Namanya Idgom Bigunah Jadi Bukan Hanya Nunsuk Pun Bertemu Mim Tetapi Tanwin Pun Bertemu Mim Itu Namanya Idgom Bigunah Jadi Idgom Itu Masuk Bigunah Disertai Berdengung Bima Im Ma'in Tidak Boleh Dibaca Bima Im Ma'in Jadi Kurang Berdengar Bima Im Ma'in Yang terakhir Ini Mat Arit Sukun Jadi Boleh 3 5 6 Panjang A'in Baik Para pencinta Al-Quran Kita Baca Dari Depan A'udhu Billahi Min Al-Shaytan Rajeem Bism Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Qul A'r'aytum In Asb'ah Mاء Kum Gawran Femen Y A'ti Kum Femen Y A'ti Kum Demikian Semoga Surah Al-Mulk Ini Membawa Barakah Kita Dari Ayat Pertama Sampai Ayat 30 Dan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Khususnya Di Channel Abdul Naji Ini Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sadaq Allah Al-Ali Al-Azim